hai oke sobat apa kabar ketemu lagi bersama saya Asef nanang masih membahas mengenai cara membuat umpan ikan emas sobat saya akan membuat umpan ikan emas dari kembali dari pelet super Jakarta sobat namun kali ini saya akan membuat umpan pelet super Jakarta rasa kelapa pandan susu ya nah nanti kita akan buat dari bahan ini umpannya ya oke kita simpan dulu ya umpan pelet super Jakarta nya karena sekarang kita akan racik terlebih dahulu bahan-bahan yang lainnya ya dan nanti saya akan gunakan pelet 781 sobat oke nah saya simpan dulu kita gunakan bahan-bahan yang lain sebelum nanti kita campurkan dengan pelet super Jakarta dan pelet 781 sobat siapa dulu telur satu butir satu butir telur kita gunakan sobat oke gunakan telur satu butir kita coba kocok terlebih dahulu belum nanti kita campurkan dengan bahan yang lain ya oke kita kocok nah kita kocok seperti ini sobat ya cukup kemudian kita tambahkan dengan ini ya sobat keroto ya nah kerotonya banyak indukannya ini ya tapi pepelah kita gunakan aja kerotonya langsung campurkan ke sini ya nah keroto sobat cukupnya aja ya mantap kerotonya sudah saya masukkan kita aduk-aduk nah kita aduk-aduk lebih banyak keroto lebih bagus sobat ya nah sudah kemudian kita tambahkan dengan panili satu bungkus ya kita gunakan panili satu bungkus sobat udah kita tuangkan satu bungkus panili kemudian kita tambahkan dengan santan cair ini kita gunakan setengahnya ini aja sobat ya oke kita perkirakan aja setengah dari santan karak oke cukup mantap udah kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu nah kita aduk-aduk terlebih dahulu sobat nah ya saya ingatkan kembali sobat umpan yang saya gunakan ini saya selalu tes terlebih dahulu sebelum saya bagikan kepada sobat jadi sebelum saya bagikan kepada sobat saya tidak berani untuk membagikan kepada sobat ya nah kemudian saya gunakan susu denkau satu sendok satu sendok susu denkau kemudian kita gunakan keju nah ini kebetulan ada setengah yang sudah saya gunakan sebelumnya membuat umpan ada sisa setengah kita gunakan cuma setengahnya aja ya jadi ini bisa kita manfaatkan sobat ya oke kita bisa manfaatkan nah kita becek-becek terlebih dahulu supaya memudahkan kita dalam pencampuran kejunya oke kita hancurkan kejunya sobat seperti ini nah kita hancurkan oke kejunya kita hancurkan seperti ini nah mantap sobat ya kita aduk-aduk coba mulai aduk-aduk mudah sekali kita buat mudah kita racik bahan-bahannya pun ini mudah kita temui dan ini tergolong umpan murah ya sobat ya tergolong umpan murah nah sudah kita coba kukus terlebih dahulu umpan ini ya nanti sebelum kita campurkan dengan pelet 781 dan pelet super Jakarta tentunya sobat ya kita masukkan biasa dalam mangkuk seperti ini untuk kita rebus ya sobat ya kita rebus nanti umpannya jangan lama-lama 15 menit aja cukup cukup ya untuk merebus umpan yang satu ini sobat ya oke udah sekali ya sobat buat umpan yang satu ini tidak cukup repot-repot tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat umpan yang satu ini sobat ya nah sudah sudah saya masukkan ke dalam sebuah mangkuk sekarang kita bisa langsung kukus selama 15 menit untuk pengukusan saya akan skip aja ya sobat karena sobat pasti sudah mengetahui proses pengukusannya yuk langsung aja kita kukus akhirnya pengukusan sudah selesai lihat masih ngebul ya masih ngebul wow masih ngebul ini ya umpannya masih panas kita nunggu dingin dulu ya sebelum nanti kita campurkan dengan pelet 781 dan pelet super Jakarta sobat oke kita tunggu dulu ya sampai benar-benar umpannya dingin sobat ya nah sambil kita menunggu umpannya dingin kita coba campurkan terlebih dahulu ya ini dia pelet 781 kita gunakan 1 sendok ya kita gunakan 1 sendok sobat oke pelet 781 lihat ya oke kemudian kita gunakan pelet super Jakarta ya kita ini juga sama kita gunakan 1 sendok kita gunakan 1 sendok sama ya sobat ya ini 1 sendok nah 1 sendok pelet super Jakarta oke 1 sendok pelet super Jakarta kita coba kita coba kita coba aduk-aduk ya kita aduk-aduk pelet super Jakarta dengan pelet 781 sobat ya nah kita aduk-aduk seperti ini kita aduk-aduk nah seperti ini aja ya sobat ya membuat kumpannya ini cukup udah sekali cukup simbol sekali oke cukup sekarang kita coba ya ini sudah melihat dingin sekarang kita tinggal tuangkan ya nice diam-diam kita tuangkan kumpannya nah kita saya cuma ambil setengah aja ya kayak gini nanti setengahnya lagi buat murnian ya nah tanpa saya campurkan nanti dilapak kita bisa gunakan nih ya nah kita setengahnya dulu aja kayak gini oke kita simpan ini sobat ya nah kita coba aduk-aduk sobat ya antara pelet super Jakarta dengan pelet 781 nah kayak gini aja ya sobat ya membuat pumpan ikan emas dari pahan yang cukup simbol cukup mudah ya ini masih kalau misalkan masih kelembekan sobat bisa tambahkan dengan pelet super Jakarta ya sebagai pengerasnya sebagai pengerasnya kita gunakan pelet super Jakarta sobat ya nah kita gunakan lagi pelet super Jakartanya ini sebagai pengerasnya aja ya sobat ya tadi sudah satu senok tapi masih kelembekan kita campurkan ya gak jadi masalah sobat ya kita campurkan kayak gini oke cukup kita aduk-aduk nah untuk pemberian amis nah sobat ya ini kita gunakan atau kita lakukan nanti aja di kolam ya di kolam kita gunakan amisan kayak sambel atau ikan berjair boleh ya sesuaikan aja nanti untuk misalnya ikan berapa kilo ya berapa kilo banyaknya ikannya satu kilonya jadi kita sesuaikan aja sobat nah oke sudah cukup ini umpannya sudah mantap sobat ini yang bisa saya sampaikan mengenai cara membuat umpan ikan mas dari pelet super Jakarta ya mantap ini wanginya sobat mudah-mudahan sobat terbantu terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan mengenai cara membuat umpan ikan mas dan ini juga mudah-mudahan cocok di daerah sobat ya makasih sudah menyimak sobat hato nuhun ketemu lagi nanti di video selanjutnya yang pastinya menarik pastinya bermanfaat buat sobat semua makasih salam satu hobi pemancing ikan mas sobat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati